Halo teman-teman ketemu lagi ya hari ini aku mau masak ayam ukep bahannya aku simpel aja untuk ngukupnya ini bawang merahnya dengan gede ya aku pakai satu aja terus bawang putihnya Aduh pakai 123456788 ya jahenya segini kira-kira rupanya secukupnya aja deh kebetulan aku jahenya cuma punya sedikit terus karena aku enggak punya daun jeruk purut jadi aku pakainya daun lemon ini aromanya hampir sama cuma memang dikuat jeruk purut ya terus seringnya pakai satu batang ini nanti seringnya mau aku blender potong-potong terus semua nih aku blender kecuali daun ininya daun temennya seringnya aku blender biar lebih kerasa terus ayamnya Tara ada aku Marinette ini udah aku masukin frozen kemarin aku Marinette Marinette nya sama aja ketumbar kunyit penyedap rasa terus merica udah udah itu aja terus aku Marinette dalam freezer Terus yang ini kan dihalusin ya termasukin ini ya yuk dimasukin dulu pertama aku mau ini dulu ketumbar tembarnya aku masukin dulu ini di bahan kering jadi aku aku masukin dulu ketumbarnya secukupnya ya aku enggak enggak nakar jadi aku agak-agak aja biasanya aku siap ketumbar bubuk nah kebetulan ketumbar bubuknya aku lupa nutup dikemasannya akhirnya basah dalam kemasan dia masukkan angin ini aku blender dulu ya ininya cucunya hilang nggak tahu bukan hilang sih pas dulu udah sekarang kita masukin bawang putihnya bawang putihnya oh langsung aja ya sama yang merahnya aku kasih minyak aja deh dikit enggak kuat yang lebih tangan deng lagi jadi kebakar nanti ini blendernya juga udah tua ini bawa punya mama aku nah kalau sini seringnya juga seringnya juga kalian Terima kasih telah menonton Kayak gini Kayak gini ya Serenya dipotong segini-gini Aduh Potongin segini-gini Nah, masukin Jahenya juga aku potongin Masukin semua ya Aduh Jatuh Masukin semua Aduh kok pergi ya Maka Tambahin minyak dikit Minyaknya Maksudnya potong yang kecil Potongnya lebih besar Sudah cukup minyaknya Terus Ditutup lagi deh Tutup Terima kasih telah menonton 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 Hai ditumis bukan di gorengnya ditumis ditumis sama minyak-minyaknya secukupnya ya terus saya tambahin eyalah goyang semua saya tambahin ini ya kunyit bubuk kunyit bubuknya tadi pakai satu sendok satu sendok makan ya terus penyedap penyedapnya saya pakai dua sendok ini mau saya tambah satu sendok makan lagi soalnya akhirnya saya paketnya banyak akhirnya tadi saya pakai empat gelas blender empat gelas blender yang kecil untuk bumbu itu terus mericanya mericanya saya pakai satu sendok ya tadi ya Duh sampai enggak tahu ininya videonya enggak ke-record minta maaf ya baru nyadar ini tadi nengokin kok mati selepas itu ditumis semua ya baunya bumbunya ada wangi ya wangi terus ayamnya ini dikasih air dulu bumbunya dikasih air yang habis ditumis tadi dikasih air kasih air terus ayamnya dimasukin lainnya dimasukin Nah tunggu deh kita apa dikecilin ya apinya ya apinya dikecilin paling kecil sampai dia airnya habis sampai airnya menyusut sampai airnya menyusut ya ini karena saya dari betul-betul dari frozen jadinya ya gini deh agak lama habis tadi enggak ada niatan masa Aduh minta maaf enggak sampai enak ini macam mana ya enggak apa ya ini bumbunya cuma ditumis aja kok tadi nggak diapa-apain enggak ke-record nah nih ini ya temen-temen kita diemin tutup-temen ditutup ini saya nggak punya tutup yang segede ini nggak ada tutupnya gini aja boleh nggak ya goyang nggak punya tutupnya enggak cukup juga tutupnya punya seginian nggak cukup udah biarin aja diginiin apinya dikecilin aja udah nanti kita tunggu sampai airnya menyusut itu tadi ditumis semua ya bumbu-bumbu itu ditumis daun jeruknya daun saya pakai daun lemon dan lemonya dicemplungin juga ditumis sekalian biar baunya keluar ini diukur sampai airnya asap sampai asap airnya ini harus ditebalikin tapi ayamnya jadi setengah setengah asap saya ini saya tebalikin nanti ayamnya wajahnya kegedean jadi enggak punya tutupnya halo guys setelah saya menunggu sekian lama ternyata tanpa saya sadari LPG habis guys mate dewey dan akhirnya ayamnya berpindah ke rice cooker ayam ukepnya ngendon di rice cooker guys jadi nungguin disini aja dulu guys aduh temen-temen kok yono-ono ae toyo suamiku yang ku beritahu langsung ketawa ngeklek tuh ayamnya berenang dari rice cooker nah ini guys temen-temen setelah diungkep di dalam rice cooker ini bawa ini udah saya terbalikin ya bahwa bagian bawahnya dia agak gosong dan ini sampai patah sendiri tadi pas ngebalikin saking empuknya ini kakinya patah sendiri ini bagian paha ini paha dia jatuh sendiri sampai nah patah waktu saya ngebalikin tadi nih nih udah rasanya enak tadi tinggal digoreng aja nih diangkat disejuin dan digoreng oke terima kasih temen-temen oke terima kasih temen-temen